Intro Sharini bongkar tips diet bikin badan ramping Istri Reino Barak ngaku gak makan ini itu Malah dihujat dia cuma makan teman doang Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Penampilan Sharini dengan tubuh langsing dan rampingnya pernah mencuri perhatian publik Inca sapaknya itu berhasil menghilangkan bobot tubuhnya sampai 11 kg Itu lantaran diet yang dijalaninya Inca sapaknya itu sempat membongkar menu diet yang membuat berat badannya susu dari 57 kg turun drastis Menjadi 46 kg Baru-baru ini kembali beredar video pengakuan lawas istri Reino Barak itu ketika mengungkap tips diet agar memiliki badan yang ramping Hal itu diungkap Sharini telah menjadi bintang tamu dalam program yang dipandu oleh Deddy Corbuzier Dalam video yang dibagikan ulang Inca sapaknya ini mengaku menghindari makanan yang mengandung karbohidrat Termasuk mengonsumsi nasi pun ikut dihindari oleh Sharini Menghindari karbo tuh gak pernah makan karbo sama sekali Ujar Sharini Nasi gitu tanya Deddy penasaran Diakui Sharini sebagai pengganti karbo yang mendapatkan asupan gula dari jus mangga Begitupun sumber protein untuk tubuhnya yang didapati dari jus kacang kedelai Nasi nol gula itu aku dapetin dari jus mangga dan protein ku dapetin dari jus jusan kacang kedelai Itu aja sih jelas Sharini Masih penasaran Deddy Corbuzier kembali bertanya Daging? No Jawab Sharini dengan tegas Kendati begitu Sharini mengaku kerap menyisikan satu hari untuk cheat day Ya sesekali cheat day lah Kan aku orang Sunda ya Orang Sunda itu kalau makan tuh lalapan gitu-gitu Masih makan yang rebus ya kata Sharini Tapi daging masih makan dong Tanya Deddy lagi Sometimes Jawab kakai Sharini itu Video lawa Sharini itu sontak saja ramai dibanjiri beragam komentar dari warganet Namun tak sedikit diantara mereka yang justru menggunjing Sharini Ngences gak makan ini itu dia cuma makan teman doang Jawabnya sok-sokan no Gak pernah denger bu papat ngejim Taunya ngegadun aja Sahut ed Gregor Gary 888 Halo sok-sokan gak makan daging surtini Daging masa gak dimakan giliran daging mentah di hub Sambung netizen lain Tata Reino Barak Solehah dan Anggun terkuat video lama yang buktikan kelakuan arogan Sharini saat sedang damprat sosok ini Sosok Sharini memang tak pernah lepas dari perhatian warganet Bagaimana tidak ada saja tingkahnya yang selalu bikin warganet gailang kepala Sebab Sharini memang dikenal sebagai wanita gentil dan juga manja Tak hanya itu Sharini juga kerap kali membuat jargon-jargon lucu Maka itu banyak warganet yang menyukai Sharini Bahkan Sharini juga dikenal sebagai wanita yang lembut Namun tidak untuk kali ini Sebab kini akhirnya kelakuan arogan Sharini pun terkuat Ya hal tersebut terlihat ketika inces sedang mendamprat sosok ini Kini akhirnya taring milik Sharini keluar juga Amara istri dari Reino Barak ini bahkan meledak dan memborbardir petugas bandara dengan kenduhannya Sharini pun tak segan-segan menyuarakan rasa kesalnya itu Diketahui Reino Barak sempat mengatakan ia jatuh cinta pada Sharini karena sifatnya yang lembut Namun Sharini pernah kepergok marai petugas bandara karena tak mendapatkan ruang tunggu VIP Sekulangnya dari Surabaya ia harus segera mengisi show kembali di Medan Jadilah Sharini harus menjajal penerbangan Surabaya, Jakarta hingga Medan Namun di Bandara Jakarta ia mengaku mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan Pertama pesawat mengalami delay selama 4 jam sehingga Sharini harus menunggu lama Gila sih manajemen maskapai sangat tidak profesional Gua marah banget sebel gue 4 jam nunggu di airport padahal katanya pesawatnya gak apa-apa Ada disana cuma kru dan pilotnya aja gak terbang kata Sharini Ia pun mengaku sangat marah karena tujuannya ke Medan untuk mengisi acara pernikahan bukan untuk liburan Ia mengaku kasihan pada kliennya jika ia sampai terlembat karena hanya masalah dalam penerbangan Terus kalau gua harus pesen private jet lu pikir private jet itu mendadak langsung bisa ada Punya mbah moyang lu gitu ya gak bisa lah harus booking satu hari sebelumnya Kan emosi hari ini gua bener deh gue marah katanya berapi-api Tak berhenti sampai disitu Sharini juga mengeluhkan soal ruang tunggu VIP yang tak diberikan padanya Ia bahkan menyebutkan status dirinya yang sudah platinum Terus yang paling menggelikan tuh tadi gua kan biasa nunggu di ruangan di bioskop itu tuh Gua gak pernah minta VIP room karena katanya VIP room itu untuk menteri, pejabat dan juga presiden Terus gua bilang rakyat jelata gak boleh Terus gua juga udah platinum disini dan sering naik maskapai lu Udah gitu ini kan kesalahan bukan dari gua tapi dari maskapai anda Kata Sharini menerukan cara bicaranya Namun permintaan Sharini itu tetap tak bisa dipenuhi pihak maskapai dengan alasan peraturan yang memang sudah dari atas Beruntung akhirnya Sharini diizinkan misi VIP room tersebut Hanya saja ia mengenuh mengapa proses mendapat VIP room tersebut jadi panjang dan juga harus melalui banyak prosedur Terus gua juga udah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton